Sebagian besar dari Anda pasti pernah menyantap hidangan khas Minang, yaitu sate padang. Anda mungkin pernah menemukan sate padang dengan kuah kental, coklat kemerahan, atau kuah kental berwarna kuning keemasan. Ternyata kedua sate padang ini berasal dari dua wilayah yang berbeda. Ini dia liputannya. Hmm, wangi banget. Jadi siapa sih sebetulnya bisa menolak wangi semerbaknya sate padang ini? Tapi kira-kira ada tau gak sih sate padang itu ternyata ada beberapa jenis? Apa aja ya bedanya? Wangi banget. Sajian khas Sumatera Barat ini memang memiliki beberapa jenis. Yang pertama, sate padang pariaman, yang biasanya memiliki bumbu kental berwarna coklat kemerahan. Warna tersebut berasal dari penggunaan cabai yang cukup banyak pada tepung beras yang terus-menerus dihangatkan dengan bara api dari arang batok kelapa. Secara umum, semua varian sate padang menggunakan bagian daging yang sama, seperti lidah, hati, usus, dan jantung sapi. Bumbu rumpah yang digunakan juga hampir sama. Sebetulnya yang membedakan padang pariaman sama padang panjang itu selain dari warnanya yang cenderung coklat terus agak kemerahan adalah dari segi rasa itu rasa kunyitnya gak terlalu yang nyegra banget atau yang strong banget. Mengingat warnanya juga gak terlalu kuning. Kemudian biasanya kalau padang pariaman itu, dia dikasih tambahan cabai merah. That's why warnanya itu agak coklat kemerahan. Tapi enak sih. Jadi rasa gak sih pedes-pedesnya gitu. Enak. Nah, sekarang kita beralih ke sate padang berikutnya. Sate padang yang satu ini memiliki bumbu kental berwarna kuning keemasan. Inilah sate padang panjang. Warna kuning dari kuah kental siramnya ini didapat dari penggunaan kunyit. Rasanya biasanya tidak sepedas sate padang pariaman. Proses pembuatannya juga sama dengan sate padang pariaman. Sate daging yang sudah dimarinasi dibakar di atas bara api selama 10 menit. Kemudian disajikan bersama ketupat dan kuah kental. Pengamat kuliner Minang Reno Andam Suri mengatakan tidak ada sejarah khusus yang membedakan sate padang pariaman dan sate padang panjang. Namun, ia meyakini bahwa dulunya bumbu sate padang dipengaruhi perdagangan rempah-rempah di wilayah pesisir padang, yakni di pariaman. Ya itu, kan tidak tertulis ya. Tapi kalau mau bilang bahwa perdagangan adanya di pinggir pantai, jadi ketatannya orang Portugis itu adalah kota yang disebut adalah pariaman, barus, dan tingku. Itu semua kota-kota pinggir pantai. Pertukaran ilmu aku rasanya dari sana. Jadi aku bisa bilang, kalau di internet kan bilangnya asalnya daripada yang panjang. Tapi kalau aku rasanya bisa bilang bahwa asalnya dari pinggir pantai. Nah, jadi sebetulnya bedanya dari sate padang panjang sama sate padang pariaman. Selain dari warna bumbunya yang kalau misalkan padang panjang ini kuning, kalau dia pakai kunyit yang lumayan banyak. Jadi ini aroma kunyitnya berasa banget. Dan rasa kunyitnya juga berasa sih, lebih berasa daripada padang pariaman. Dan sebenarnya tergantung cara kalau misalkan Anda suka yang pedas bisa makan sate padang pariaman. Kalau misalkan Anda suka yang nggak pedas dan aroma rempah-rempahnya lebih berasa bisa tersate padang panjang. Jadi tergantung cara kalau Anda suka yang mana. Adi Dengan Anda, Andika Seramanto, Jakarta.